Intro Dalam rangka memperingati ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia yang ke-47, pemerintah kota Sibolga melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di lapangan si mare-mare kota Sibolga pada Kamis pagi 29 November 2018. Upacara tersebut dihadiri oleh unsur forum komunikasi pimpinan daerah, PORKOM PIDA, unit SKPD dan kecamatan, Dharma Wanita, unsur TNI Polri, serta para pelajar dari beberapa sekolah di Sibolga. Wali kota Sibolga dalam pidatonya menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun korps ke-47 mengambil tema korps melayani pekerja dan menyatukan bangsa. Dengan mengusung tema tersebut, korps diharap dapat meningkatkan jiwa kebersamaan yang saling menghormati, menghargai, serta memiliki loyalitas dan kesetiaan. peringatan ulang tahun ke-47 korps pegawai Republik Indonesia mengambil tema korps melayani, bekerja, dan menyatukan bangsa. Tema ini kiranya menjadi semangat untuk meningkatkan jiwa korsa atau kebersamaan yang saling menghormati, menghargai, dan membantu yang mengandung loyalitas atau kesetiaan. Sarfi juga mengajak seluruh anggota korps agar dapat meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik dan memantapkan fungsi organisasi korps sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Wahyu Amri, N2H TV, mewartakan. Semua Bapakku 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 Selamat menikmati Selamat menikmati